Halo guys, selamat datang balik di Republik Rupiah Tim kami baru aja pulang dari Singapura dan kemarin kami menghadiri beberapa konferensi sama side events di sana, cuman yang kalau misalkan kita lihat 2 yang terbesarnya kan token 2049 sama Solana Breakpoint Nah yang hari ini kita bakal bahas yang Solana Breakpoint karena ada banyak sekali sentimen yang bisa dibilang itu sama di hadapan orang-orang yang menghadiri 2 konferensi itu dimana mereka bilang kalau Solana Breakpoint itu jauh lebih superior konferensinya daripada yang token 2049 karena ramah retail dan menarik adopsi masal. Nah di video ini kita bakal bahas 3 topik yang menonjol yang buat saya itu dari Solana Breakpoint benar-benar menarik untuk kita pantau. Pertama itu ada infrastruktur sama skalabilitas yang kedua itu ada produk dan aplikasi konsumen terus yang ketiga ada institusi dan adopsi DeFi lainnya jadi untuk yang menonton sendiri nanti kalian bisa cek playlist semua talks yang dari Breakpoint 2024 di channel Youtube Solana secara langsung nah sekarang kita akan di dive oke, let's go! oke guys, jadi tweet dari Frankie Pradham yang kemarin dateng itu dia bilang katanya sulit pokoknya meninggalkan Breakpoint tanpa merasa optimisme untuk kripto nah kita akan lihat kenapa ini playlistnya di channel Youtube Solana langsung ada 100 lebih pokoknya video karena membahas semua presentasi dan keynote dan juga workshop untuk developer untuk retail dan apapun yang bisa kalian temukan di 2 hari itu kemarin. Nah karena kita udah tahu konferensinya 2 hari ya gak mungkin kita bisa cakup semuanya di 1 video ini. Makanya pasti akan ada yang ketinggalan jadi silahkan komentar kalau misalkan punya request yang belum kami bahas. Nah topik pertama dari infrastruktur dan skalabilitas tentu pengumuman utamanya itu adalah Fire Dancer yang sudah live di testnet dan Franken Dancer yang sudah live di mainnet jadi ini Kevin Bowers sendiri yang langsung kasih presentasinya ini klien software baru yang dikembangkan jump yang dinantikan orang untuk mendorong performa Solana lebih lanjut. Jadi kalau udah nonton video Solana sering di Rp. pasti tahu apa itu Franken Dancer dan Fire Dancer nah Kevin Bowers ini cuman penjelasannya teknis banget. Tapi dia menjelaskan kesibukan setahun terakhir ngapain dan apa yang perlu dikerjakan untuk berikutnya ke masa depan jadi dia ngasih tahu proof of life nya disini terus dia menjelaskan tentang arsitekturnya, chip, terus tentang validator dari software yang baru ini dan segala macamnya semua bisa kalian tonton langsung nah kemudian ada yang menunjukkan Franken Dancer jadi kalau ini dari tim salah satu komponen pertamanya Fire Dancer yang dia tuh fokusnya di bagian networking Solana jadi yang menghubungkan kita sebagai yang melakukan transaksi sama validator RPC yang kemudian ngirim itu ke blockchain sebelum akhirnya nanti diproses secara global jadi bagian networking Solana ini udah kita bahas juga di video RR sebelumnya kalau belum tahu apa artinya nah benchmark mereka ini cuman bukan satu mesin aja dan mereka tuh keren bisa dapet 50 ribu transaksi per detik tapi mereka menjalankan 100 mesin bukan cuman satu dan itu terdistribusi secara global jadi gak collocated istilahnya itu kayak validatornya dideketin jadi kalau misalkan ada yang di Batam ada yang di Singapura dideketin biar bisa memproses lebih cepat tapi gak ini terdistribusi secara global dan itu bisa sampai 1 juta TPS nanti kita lihat dari yang Franken Dancer ini ada demonstrasinya secara teknis kemudian dari yang Fire Dancer itu juga ada demonstrasinya nanti secara teknis nah untuk yang pengen memastikan mereka paham tentang perbedaan Franken Dancer Fire Dancer apa itu sisi networkingnya Solana kalian bisa lihat di playlist YouTube RR di Solana ini ada yang judulnya Blockchain Solana Rusak gimana masa depan Sol nah yang disini kalau misalkan kalian tonton tuh kami jelaskan gimana transaksi Solana itu terjadi dari sisi user sampai akhirnya masuk ke blockchain dan apa perbedaannya komponen networking dari Franken sama yang Fire Nah memang si demo yang mereka lakukan ini sintetis ya buatan tidak mengulang dari stage Solana yang sebenarnya kayak kalau di Monad itu kan benchmarknya bener-bener nge-replay transaksi histori Ethereum tapi tujuannya memang untuk Franken Dancer ini showcase dari sisi fokusnya aja di networking sedangkan kalau Fire Dancer yang versi fullnya nanti di mainnet itu pasti bakal makan waktu lebih lama lagi nah uji coba ini karena sintetis ada banyak asumsi cuman walaupun itu tetap keren karena bisa 1 juta transaksi per detik dengan 100 node yang terdistribusi secara global nanti pasti di mana tuh bakal ada 10 kayak lipat lebih banyak node transaksinya lebih kompleks terus program tokennya memakan lebih banyak komputasi jadi kita gak tau nih nanti kedepannya apakah bener-bener TPS itu bisa kita dapatkan di blockchain Solana nah setidaknya kalau kita ngeliat dari yang demonstrasi Fire Dancer kali ini ya bukan yang Franken Dancer ini versi yang non-votingnya jadi yang gak partisipasi di konsensus itu udah live di mainnet jadi meskipun yang tadi awalnya Franken Dancer itu udah mainnet Fire Dancer masih testnet ternyata ada Fire Dancer versi yang udah mainnetnya juga cuman yang tadi non-voting modenya tidak partisipasi konsensus yang dia jelasin disini tapi menariknya gitu dia ada cluster dari 12 server yang terdistribusi secara global yang dia sebutin disini ada yang dari New York ada yang London ada yang di Frankfurt sama ada yang di Singapur speknya ada di gambar tadi nah totalnya dari yang mereka bisa dapetin dengan semua performa tadi itu ini bener-bener sampai detail banget ya mereka ngejelasin soal latensi antar benua antar negara yang berbeda-beda intinya mereka bisa dapat 1 juta transaksi per detik disini ini untuk setup leader-nya mereka pokoknya dijelasin bener-bener detail teknis untuk yang tertarik nonton dari awal sampai akhir dan dari sana mereka dapat 1,2 miliar compute unit per detik kemudian yang berikutnya itu kalau gak salah mereka bahas tentang block space-nya ini dapat 3,5 gigabit per detik untuk block space-nya kemudian yang terakhir itu eksekusi VM-nya mereka dapat 500 ribu per detik jadi satu hal yang membuat Anatoli sebenarnya kalau kita ngomongin soal teknis ini yang bener-bener scalability solar-nya itu top notch banget tapi ada satu hal yang membuat Anatoli itu gak bisa tidur malam dia takut dan ini dibahas waktu fireside chat bareng sama si Merck dan itu katanya ada celah manusia untuk menulis bug dan kalau menulis bug kode itu kan bisa aja ada yang dampaknya sampai musibah malah petaka jadi fire dancer meskipun dari dulu memang fokusnya itu di performance-nya bikin solana jauh lebih cepat 1 juta TPS tapi sebenarnya ini bukan hanya jawaban untuk scalabilitas fire dancer juga dibutuhkan untuk menenangkan pikiran Anatoli sebagai klien alternatif jadi diversifikasi biar solana gak cuman software-nya bergantung sama yang dibikin sama solana labs atau solana foundation jadi dengan adanya yang dari labs foundation terus ada yang dari tim jump kriptonya fire dancer jadi itu timnya beda manusianya beda developernya beda dan dengan orang yang berbeda probabilitas bug yang sama di kode terjadi itu hampir tidak mungkin kalau udah lebih dari 33% jaringan solana nanti menjalankan klien fire dancer di mainnet atau mungkin menjalankan keduanya yang fire dancer namanya solana labs foundation baru Anatoli itu percaya dan memandang kalau solana bisa bener-bener disebut udah mainnet tanpa ada label atau tag betanya kalau sekarang kan masih solana mainnet beta nah itu betanya nanti bisa cabut kalau itu udah launch di mainnet fire dancer nah eclipse yang layer 2 svm di atas ethereum ini kenalan diri juga lagi karena CEO nya baru kan CEO yang sebelumnya itu yang lama ada skandal nah di bagian akhir ini dia menarik dia bilang next step mereka adalah membawa fire dancer tadi untuk software bisa diterapkan sebagai L2 di atas ethereum juga nah kemudian yang berikutnya kalau dari sisi infrastruktur ramah scalabilitas selain fire dancer franken dancer ada eclipse ada juga piece nah piece ini memperkenalkan staking oracle jadi bahasa inggrisnya YS oracle integrity staking kalau gak salah nah ini untuk meningkatkan kualitas data yang lebih aman untuk ekosistem defy ada reward staking on chain jadi kita bisa delegate gitu kan dan ada mekanisme slashing juga pokoknya reward staking itu di programnya otomatis sesuai kita kontribusinya itu data yang berkualitas tinggi atau enggak kalau enggak ya kena slashing kalau bagus ya dapet reward nah ini sudah live dan katanya pith itu mencakup semua 500 lebih price fit yang udah mereka punyain disana nah kemudian yang berikutnya dari sisi infrastruktur ngomongin Zeta Zeta markets ini ada demonstrasi tentang Zeta X infrastruktur mereka untuk bisa trading tanpa ada kompromis biar bener-bener serasa kayak kita lagi trading di centralized exchange nah tapi selain itu Zeta markets juga mengumumkan bullet bullet ini layer 2 solana mereka yang dibikin khusus untuk use case-use case yang dipunyai oleh Zeta markets nah tapi selain L2 itu juga ada kok kayak Sonic SVM yaitu L2 khusus untuk gaming di atas solana tapi pokoknya nanti kalau ngomongin infrastruktur modularnya solana kita kayaknya bikin episode khusus aja deh tentang ekosistem itu yang mereka sebut L2 roll up network extension apapun itu istilahnya next bisa kita bahas nah topik yang kedua selain infrastruktur skalabilitas adalah produk dan aplikasi konsumen nah kalau kita ngomongin produk aplikasi konsumen ini yang menarik adalah waktu kemarin diadain di Singapur ya integrasi backpack backpack itu kan ada wallet dengan Straits X itu mengumumkan apa memungkinkan kita bisa bayar makanan dan beli kopi atau minuman di Singapur pakai XSGD di blockchain Solana jadi itu udah ada videonya juga tuh didemonstrasiin di akun twitternya Solana yang resmi nah kemudian kalau kita ngomongin soal mobile soal HP ada 2 kemarin pengumuman HP yang dimunculkan selain di token 2049 di breakpoint juga diulangin kalau yang pertama ini ada si Jembo Phone yang kedua Jembo Phone ini nggak diumumkan di tokennya kalau yang Solana Saga yang kedua yang apa Solana Seeker itu diumumkan jadi 2 kali jadi saya udah lihat waktu di token kemudian di breakpoint juga ada nah tapi kalau yang Jembo Phone ini yang sebenarnya saya masih belum begitu ngerti apa bedanya sama HP-nya yang dari Solana Saga atau Solana Seeker tapi intinya tim mereka menarik sih karena katanya udah sampai menjangkau banyak sekali negara yang berbeda-beda dan di awal presentasi mereka itu mereka tuh malah ada ini kayak performance musical ada yang beatboxing terus ada yang main apa sih namanya viola atau violin lupa pokoknya yang kecil itu jadi mereka unik sih sebenarnya sebelum mereka ngelakuin presentasi Jembo Phone kemudian yang Solana Seeker mungkin kalian udah ngeliat juga di akun tutor resminya tapi pokoknya ini ada keynote khusus dari Emmett Hollier untuk nunjukin chapter berikutnya dimana HP Solana Seeker ini kalau si Anatoli sendiri jelasin katanya jauh lebih murah lah pokoknya daripada HP-HP jaman sekarang yang kalau modern itu pasti kan di atas 1000 dolar gitu kan di atas belasan juta nah kalau ini masih di kisaran 500 dolar tapi dia bikin itu dari versi Solana Saga yang pertama tuh lebih menarik desainnya lebih ringan lebih compact lebih punya banyak fitur layarnya lebih bagus lebih cakep dan ada banyak sekali spek yang masih bisa kompetitif lah sama HP-HP jaman sekarang jadi dia umumin ini dengan berbagai macam harapan nanti ke depannya aplikasi-aplikasi itu lebih masuk daripada yang di versi pertama yang sebelumnya nah kemudian kalau selain itu ada 2 HP baru tadi mobile ada juga handheld apa namanya Play Solana ini generasi yang pertama PSG1 dan ini diumumkan sebagai konsol gaming web 3 yang dibangun di atas Solana nah kalau yang ini saya gak ngeliat presentasinya sih gak tau apakah mungkin karena kelewatan jadi ini saya ambil videonya dari akun twitternya mereka Play Solana nah kemudian yang berikutnya itu ada Fuse Pay nah Fuse Pay ini kartu Visa tapi virtual di HP aja jadi kita tinggal tap misalkan kalau pakai iPhone biasanya kan di Apple Pay ada kayak begitu nah ini memungkinkan kita bisa belanja sehari-hari pakai stablecoins langsung dari dompet Fuse di HP nah kebetulan aja saya udah pakai beberapa minggu terakhir Fuse Wallet di iPhone jadi udah beberapa minggu terakhir terus sejak dapat invite code beta saya nyobain bener-bener mulus untuk bisa onboarding normies untuk bisa menjaga aset secara aman terus bisa transaksi segala macam jadi mantep cuman sayang aja Fuse Pay ini baru tersedianya untuk Amerika Serikat di akhir tahun ini jadi dukungan untuk negara-negara lain masih di masa depan belum ada timeline nih gak tau kapan misalkan Indonesia bakal ke cover nah kemudian kita lanjut dari produk aplikasi konsumen itu ada Jupiter Jupiter ini yang pengumumannya itu paling banyak update dia ada perpetual tanpa biaya gas dia ada Jupiter Mobile jadi Jupiter Mobile ini menarik karena bisa swap dengan pencet sekali aja otomatis retry kalau misalkan gagal fee platformnya itu nol terus pengalaman trading crypto termulus di kegaman tangan karena Jupiter Mobile ini aplikasinya mendukung Apple Pay Google Pay kartu kredit jadi untuk on-ramp fiat itu mudah sekali dan meningkatkan kualitas infrastruktur Jupiter aja dibalik layar untuk developer mereka juga habis akuisisi ada akuisisi explorer blockchain Solana FM sama terminal trading omni chain yang namanya coin hall terus di akhir sama mereka nambah juga ada memperkenalkan yang namanya ape.pro nah ape.pro ini produk trading meme coin baru mereka nanti gak tau deh kita kayaknya belum bisa bahas lebih lanjut karena belum ada banyak hal disana nah kemudian untuk yang berikutnya pengumuman yang banyak itu ada dari sanctum nah kalau sanctum ini mengumumkan ada creator coins sama ada cloud card nah creator coins ini memungkinkan siapapun mau itu organisasi mau itu individu untuk bisa bangun bikin menumbuhkan monetisasi komunitas mereka jadi gak tau nih nanti revolk rupiah revolk rupiah ke depannya kayaknya kita bakal melihat pertimbangan ini tapi contohnya itu yang dia udah kasih disini itu udah ada contoh kayak dream flow joe terus sama health soul nah get health soul ini kebetulan di Surabaya di Indonesia yang dia kasih contohnya dan itu ya itu charity jadi kayak mendanai amal untuk bisa diagnosis medikasi jadi untuk tujuan kesehatan dan menyelengatkan lebih banyak orang nah kemudian dari sisi itu kalau creator coins ya kemudian yang berikutnya itu yang cloud card yang menarik ini saya udah daftar langsung juga nih untuk masuk ke waitlist itu adalah kartu debit yang didukung sama based app sama jupiter kartu debit ini bisa dipakai untuk menggunakan stable coins untuk kita belanja keperluan sehari-hari dan ini bikin produk payfi yang ada di solana itu makin disukain orang karena mendukung lebih dari 100 negara semoga Indonesia termasuk dari salah satu 100 negara itu saya udah masuk ke waitlistnya kalau misalkan kalian pengen nyobain kalian tonton di video ini aja pokoknya bagian akhir nah ini ada QR code nya silahkan di scan aja untuk yang pengen join waitlist untuk kartu debit cloud card yang sanctum nah kemudian untuk satu aplikasi yang saya temukan bukan aplikasi lebih kayak interface itu namanya polaris ini menarik karena dari custom cosmos dari sunny agarwal yang bikin osmosis kalau kalian familiar itu bikin beberapa hari sebelum breakpoint sebenarnya saya udah nemu di twitter kemudian dia bikin daftar waitlistnya jadi saya daftar karena jadi portal token yang menarik ini dari wallet apapun bisa trading token apapun di blockchain apapun dalam satu klik aja dan dia nunjukin demonstrasinya yang bener-bener mudah sekali untuk trading bahkan meskipun tuh blockchain yang kita belum punya wallet belum punya gas nya belum siap apapun semuanya bisa langsung dengan mudah di polaris sunny dari osmosis ini bener-bener demonstrasinya bagus banget karena dia tuh menjawab pertanyaan orang yang katanya user tuh gak peduli kita mau trading di blockchain apa di aplikasi apa yang penting UX nya bagus dan polaris ini bener-bener bullish banget sih untuk memudahkan orang-orang yang mungkin pengen trading aset token ada banyak banget kayak stablecoin USDC di berbagai blockchain beda-beda namanya terus kalau kesakan kita gak punya gas fee mau pindah bridging kesana-sini layer 2 segala macem pusing deh nah ini jadi jawabannya polaris jangan lupa juga cek akun twitter mereka untuk daftar ke waitlist atau early access kalau misalkan tertarik sesi udah daftar karena bener-bener menarik banget untuk dicobain nah kemudian yang berikutnya itu ada magic hidden magic hidden ini ada wallet tanpa seed phrase magic hidden wallet loginnya tuh mulus pake medsos pake identitas bisa identitasnya multi chain dan itu pake aset crypto apapun kita bisa beli barang apapun bitcoin untuk beli nft bisa runes untuk beli nft di ethereum dan lain-lainnya itu bisa semua ditambah nanti di wallet mereka ada quest yang melibatkan user dan ngasih reward di platform terus sama token ME magic hidden itu tokennya akan diluncurkan segera sebagai token SPL di solana dan claimnya itu bisa kita lakuin langsung dari wallet mobilenya magic hidden juga sama ini salah satu aplikasi yang ada di hp saya jadi itu beberapa produk dan aplikasi konsumen yang menarik untuk ekosistem solana kedepannya phantom pun mengenalkan embed wallet yang lebih mulus untuk onboarding user jadi sign in tanpa seed phrase dan UI nya itu fiturnya penuh gak ada yang kayak misalkan misalnya kalau hp mudah itu kan fiturnya sederhana nah ini fiturnya penuh apapun yang bisa dilakukan dari wallet terus sama ada akun phantom yang bisa universal berlaku semuanya itu gratis jadi ini pengumuman untuk kedepannya dengan embed wallet phantom yang memudahkan developer sama untuk onboarding user itu kemudian yang berikutnya selain next gen wallet untuk crypto phantom itu ada juga Travala Travala itu agen travel online kayak traveloka kayak ticket.com dan dia mendukung blockchain solana jadi rangkaian produk travel mereka yang bervariasi entah itu untuk hotel entah itu untuk pesawat dan itu rangkaiannya bisa pakai kalian booking pesan dengan stablecoin USDC USDT via blockchain solana dan itu ada lebih dari 3 juta yang mereka daftarkan disana ada hotel flight sama ada activity juga kayak biasa jadi silahkan cobain aja kalau misalkan tertarik untuk pakai platform online travel agent yang bisa menggunakan blockchain solana dengan stablecoin USDC dan USDT nah kemudian yang berikutnya itu ada heliopay heliopay ini mengumumkan bahwa merchant shopify itu sekarang bisa jual produk mereka di twitter lewat blinks dan ini jadi memperluas jangkauan commerce sama media sosialnya solana nah kemudian sling ini mengumumkan aplikasi pembayaran yang gratis dengan fitur baru di dalam aplikasi mereka yang interoperable sama wallet solana dan exchange jadi bisa deposit bisa tarik USDC dan kirim uang secara global ke 140 lebih negara jadi dari itu semua kita udah ngeliat ya bener-bener dari sisi produk aplikasi konsumen didukung sama infrastruktur pengumuman yang tadi dibalik layar franken dancer fair dancer dan lain-lain itu sangat bullish untuk kedepannya ekosistem solana nah terakhir kita tutup dengan topik yang ketiga yaitu institusi dan adopsi defi lainnya nah yang disini kita mulai dari franklin templeton itu berusaha untuk meluncurkan reksadana mereka mutual fund itu rencananya di blockchain solana mereka lagi mengelola aset sebesar 1,3 triliun dolar jadi itu banyak banget yang bakal masuk on chain kemudian salah satu perwakilan dari franklin templeton juga lagi debat sama anthony scaramucci nah anthony scaramucci ini debatnya sama chris jensen dari franklin templeton bilang tokenisasi rwa atau aset dunia nyata itu akan terjadi di solana kata dia 7 triliun dolar dihabiskan per tahun untuk verifikasi transaksi dan anthony scaramucci ini percaya kalau tokenisasi itu menjadi solusinya dan dia bilang masa depannya itu salah satu yang akan bermain besar itu solana dengan peran dia sebagai l1 yang merevolusi keuangan di blockchain nah kemudian setelah itu dari institusi berikutnya ada paypal yang dari salah satu perwakilan itu menyatakan bahwa solana adalah blockchain yang dipilih untuk stablecoinnya paypal karena efisiensi dan kecepatan solana ideal untuk proses transfer uang di antara pelenggan mereka di seluruh dunia nah kemudian ada juga société general force nah société general force ini mengumumkan bahwa stablecoin euro mereka akan deploy di solana convertible katanya karena latensi rendah kapasitas tinggi dan biaya rendah itu penting untuk mereka dan customer mereka jadi solana lah yang mereka pilih nah sebenarnya ada lagi sih yang saya belum tonton videonya tapi itu ada kayak securitize yang meluncurkan apa menerbitkan bidel fundnya blackrock katanya udah mengumumkan kemitraan sama wormhole dan platform mereka dukung solana segera terus sama satu lagi city yang katanya udah riset mendalam ke solana dan beberapa bulan ke depan cari peluang untuk memanfaatkan solana di sistem mereka ini kata merd aja sih karena saya lihat dari tweet dia dan kebetulan belum sempat nonton yang dua itu nah terus berikutnya dari sisi defy kalau yang dari tadi institusi yang defy itu ada ekosistemnya sky nah sky protokolnya yang kemarin baru rebrandingkan dari maker dao itu sekarang resmi integrasi dengan solana juga jadi mereka bawa stablecoin baru yang dari DAI menjadi usds itu dibawa lewat wormhole ke solana dan akan meluncurkan program-program insentif untuk memberi imbalan user dengan token baru mereka yaitu sky yang gantinya dari maker mkr nah 2 juta sky per minggu itu dikasih untuk protokol defy yang integrasi usds sama sky nah kemudian yang terakhir dari sisi defy itu ada coinbase yang kemarin kan kita habis bikin videonya tuh senin minggu lalu kalau gak salah tentang cbbtc nah itu juga akan datang ke solana selain di base layer 2 ethereum jadi akan meningkatkan interoperabilitas aset kripto yang paling tua ke blockchain modern yang paling cepat pertumbuhan ekosistemnya nah itu sekian dari yang bener-bener jadi highlight buat saya tuh menarik banget dan patut untuk kalian pantau tentu ada pengumuman lainnya yang gak bisa kita cakup karena seperti saya bilang tadi di awal itu ada ratusan speaker ada ratusan talks ada banyak sekali debat pokoknya yang penting tuh ada banyak produk yang diluncurkan kayak drip open beta Camina meluncurkan spot leverage drift mengumumkan fundraise 22 juta dolar ledger flex itu nge-custom ada yang bareng sama magic ide nama doge terus meteora meluncurkan alat untuk bikin meme coin tensor udah open source mengumumkan waitlist untuk vector fund parallel colony itu game AI yang katanya bakal ada di solana juga cube mengumumkan blockchain gardium dan token iso terus foto finish game live di apple store add drop di bridge itu tanggal 17 oktober ada pengumuman token juga flash trade terus sama bong ETP launch di USA streamflow meluncurkan staking token untuk siapapun buat kumpulan reward yang custom sama flux beam tuh meluncurkan interface trading dengan alert real time dan satu kali klik di 22 platform berbeda jadi produk-produk-produk banyak banget dan tadi seperti yang kalian lihat solana breakpoint untuk yang tahun depan 2025 itu nextnya bakal ada di Abu Dhabi jadi untuk yang debat-debat lainnya apakah SCM vs CVM ICO perlu kembali peluang funds vs liquid workshop developer banyak yang belum kita cakup mungkin kita akan bahas di episode solana lain yang akan datang oke guys sekian untuk video hari ini sampai jumpa di yang berikutnya cheers